Welcome to Weekly Investment Podcast, bersama saya Perdian Syahputra dari eSpring Investment Indonesia, untuk Prudential Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana gambaran makroekonomi Indonesia secara menyeluruh, maka penting untuk melihat bagaimana kondisi raca perdagangan Indonesia yang menunjukkan aktivitas perdagangan ekspor-impor Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka ekspor Indonesia pada Oktober 2020 ternyata masih menunjukkan peningkatan 3,09 persen dibanding September 2020. Sementara, jika dibanding Oktober 2019, ekspor menurun minus 3,29 persen. Peningkatan ekspor Oktober 2020 dibanding September 2020 disebabkan oleh meningkatnya ekspor non-migas sebesar 3,54 persen, sedangkan ekspor migas turun minus 5,94 persen. Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak dan ekspor minyak mentah. Sementara itu, ekspor gas tercatat mengalami kenaikan. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Oktober 2020 mencapai 131,54 miliar USD atau turun minus 5,58 persen dibanding periode yang sama, tahun 2019. Demikian juga, ekspor kumulatif non-migas mencapai 125 miliar USD atau menurun minus 3,62 persen. Nilai impor Indonesia Oktober 2020 mencapai 10,78 miliar USD atau turun minus 6,79 persen dibandingkan September 2020. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya impor migas maupun non-migas, di mana penurunan impor migas dipicu oleh berkurangnya impor minyak mentah dan hasil minyak, sementara nilai impor gas tercatat naik. Nilai impor kumulatif Januari hingga Oktober 2020 tercatat turun minus 19,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada impor migas sebesar minus 33,65 persen dan non-migas sebesar minus 16,99 persen. Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor minyak mentah dan hasil minyak. Namun demikian, nilai impor gas tercatat naik. Nilai impor seluruh golongan penggunaan barang selama Januari hingga Oktober 2020 pun turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Dari pemaparan angka ekspor dan impor tersebut, terlihat bahwa di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tertekan, karena pandemi COVID-19 ini, neraca perdagangan Indonesia ternyata tercatat surplus pada bulan Oktober 2020 ini. Neraca perdagangan Oktober 2020 mengalami surplus sebesar 3,61 miliar USD, lebih tinggi dari sebelumnya. 2,44 miliar USD pada September 2020. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Oktober 2020, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar 17,07 miliar USD. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dua tahun lalu yang mencatat defisit masing-masing 5,57 miliar USD di 2018 dan 2,12 miliar USD di 2019. Data surplus tentunya memberikan angin segar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Namun demikian, di sisi lain, patut pula dicatat bahwa tren surplus perdagangan selama lebih dari 6 bulan terakhir disebabkan karena kontraksi pada sisi impor yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada sisi ekspor. Dan kelesuan impor menggambarkan industri dalam negeri sedang mengalami tekanan karena impor Indonesia mayoritas adalah bahan baku dan barang modal untuk keperluan industri domestik. Demikian weekly investment podcast mengenai raja perdagangan Indonesia hingga Oktober 2020. Semoga bermanfaat dan salam investasi!